Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali baca berita yang satu ini Sungguh kaget sekali saya Karena saya membacanya memang sekilas Pemerintah akan gratiskan vaksin covid-19 Wah luar biasa Saya kira ini sebuah informasi yang sangat positif Sangat baik untuk bangsa Indonesia Untuk kita semua Karena satu persoalan sudah selesai Bahwa pemerintah Akan menggratiskan vaksin covid-19 Nah tinggal persoalannya nanti adalah Bagaimana menghadapi rakyat Sebagian rakyat Yang masih memiliki mindset Yang masih memiliki pendapat Bahwa vaksin tidak perlu Vaksin itu haram dan sebagainya Nah tinggal kita bisa lebih fokus ke situ gitu kan Karena sebelumnya kan kita berputar pada bagaimana ini Kan katanya mau dibagi dua nanti Ada yang free Ada yang berbayar Dan berbayarnya pun katanya Kalau menurut Profesor Henry Subiato kemarin Itu sangat tidak mungkin Kalau harganya dua dolar Dan kalau di kita Barangkali sekitar 30 ribuan ya Ya Kalau 5-10 kali lipat dari itu Mungkin Menjadi sedikit masuk akal Barangkali gitu Toh Prof. Henry menyampaikan bahwa bikin percobaannya saja sekian Bikin laboratoriumnya saja sekian Ya sudah lah itu hal lain Tapi Tapi Ternyata saya salah baca Saya kurang detail bacanya Yang benar ini Yang benar adalah ini dari republika.co.id ya Pemerintah Jepang akan gratiskan vaksin COVID-19 Jadi bukan Indonesia Waduh Tadinya sih sudah senang sekali ya Ada Goodwill dari pemerintah Ada upaya perbaikan dari pemerintah Yang selama ini sudah membuat Banyak khawatir dengan Berbagai Kebijakan-kebijakannya Terutama di RUU yang kemudian menjadi Undang-undang Yang itu terus Di demo Yang itu terus Di Unjuk rasa turun ke jalan Untuk menuntut Undang-undang itu dibatalkan Bahkan sampai Ibu Mega yang Kemarin-kemarin jarang bicara Sampai turun Ini ngapain Kurang lebih redaksinya begitu ya Ngapain ini Anak-anak nilainial Turun ke jalan Apa kontribusi kalian Buat bangsa ini Apa kontribusi milenial Waduh Ngerik kali itu ya Tapi Kemudian kan dijawab Dengan begitu lugas Dan Tegas gitu Oleh Mahasiswa Oleh para pergian LSM Oleh ketua YLBHI Asvinawati Dan berbagai Elemen masyarakat lainnya Menunjukkan fakta Bukti ini loh Kontribusi milenial Buat negeri ini Bahkan kalau tidak ada Milenial yang menguasai teknologi hari ini Saya kira Kita hari ini tidak akan Bisa mengakses berbagai informasi dengan cepat Kita tidak akan Bisa menyuarakan Sumbatan-sumbatan komunikasi ini Yang keluarannya melalui media sosial Bayangkan saja Kalau hari ini tidak ada media sosial Kemana lagi keluarannya Ketika kita Kita mensinyalir Hari ini Komunikasi publik Terutama antara Pemerintah Dan rakyat Itu tersumbat Di berbagai Channel Di berbagai aliran Komunikasinya Jadi saya kira Berita ini Kemudian tidak lantas Harus saya tutup Ya kita lanjutkan saja Membacanya Siapa tahu ini Bermanfaat Itu juga buat bangsa kita Kan Begitu logikanya Republika.co.id Tokyo Pemerintah Jepang Telah mengesahkan Amendemen undang-undang Yang isinya Membuat penduduk negara itu Akan divaksinasi Penyakit virus corona Secara gratis Pemerintah Jepang Berencana mewajibkan Program vaksinasi Covid-19 Ya Diwajibkan Kemudian digratiskan Jadi persoalan berikutnya Adalah bagaimana Meyakinkan Meyakinkan penduduknya Rakyat Jepang Untuk memahami Menyadari Pentingnya vaksin Untuk mencegah Penyebaran Covid-19 ini Atau malah mungkin Kalau di Jepang Sudah Frame-nya sudah sama Sudah Rakyat dengan Pemerintah Sudah satu paham Sudah sepakat Bahwa vaksinasi Memang akan dilakukan Nah di kita Ini kan masih Pro-kontra Dan itu PR komunikasi publik Yang harus dijalankan Oleh pemerintah Dengan sebaik-baiknya Ya Dilansir Kantor berita Bernama Pada Kamis 29 Oktober Keputusan Pemerintah Jepang Bisa berubah Jika tidak ada cukup Bukti tentang Keamanan vaksin Nah ini juga penting Jika vaksin Tidak valid Maka kewajiban Vaksinasi tersebut Akan dicabut Saya kira Pemerintah Indonesia Harus mencontoh ini Karena ada Ada kejelasan Jadi pemerintah Pemerintah betul-betul Mengayomi Pemerintah betul-betul Memastikan Keamanan vaksin ini Bahwa kan Disampaikan Barusan Jika satu waktu Di tengah perjalanan Ada Indikasi Bahwa Vaksin ini berbahaya Kewajiban untuk Pelakuan vaksin pun Akan segera dicabut Nah ini kan Yang membuat Rakyat yang menjadi Nyaman Oke Pemerintah Peduli pada kami Pemerintah Akan mengamankan kami Rakyat celata Karena jika ada apa-apa Maka pemerintah akan Segera Mencabut kewajiban itu Pemerintah Jepang Juga akan membayar Ganti rugi Jika terjadi Reaksi negatif Setelah penyuntikan Vaksin Nah Lagi-lagi Diberikan Keamanan Kenyamanan Terhadap Rakyatnya Rakyat itu Betul-betul Di IOMI Jepang mengharapkan Vaksin COVID-19 Tersedia pada Paruh pertama 2021 Nah ini saya kira Realistis ya Kita kemarin kan Khawatir bahwa ini Akan dipercepat Ke bulan November Yang hanya dalam Hitungan hari ini Tapi Dengan Berbagai Penjelasannya Yang masih simpang siur Kemerintah negeri Sakura optimis Vaksin akan Mencukupi Untuk seluruh penduduk Diketahui Pada awal September Jepang memutuskan Untuk membeli 1020 juta dosis Vaksin yang sedang Dikemakan oleh Raksasa Farmasi Amerika Vizier Dan 120 juta dosis Lainnya Dari AstraZeneca Inggris Diharapkan Vaksin tersebut Cukup bagi Semua warga Jepang Nah Ada keamanan Ada kejelasan Informasi Ada sentuhan Psikologis Dari pemerintah Untuk rakyatnya Nah Kami di Indonesia Rakyat di Indonesia Pun mengharapkan Begitu Wahai para penguasa Di negeri ini Saya kira Contohlah negeri Jepang Yang mengerti Bagaimana Kondisi psikologis Rakyat Yang paham Bahwa rakyat Mengkhawatirkan Memaksin ini Benar atau tidak Ini Benar akan memberikan Kekebalan Imun Terhadap COVID-19 Atau Masih dipertanyakan Kemudian Pemerintah Maju ke depan Memberikan Personal release Atau bahkan Pemimpin Pemerintahnya sendiri Yang ada Di garda terdepan Dalam menyampaikan itu Bukan disampaikan oleh Pembantunya Bukan disampaikan oleh Menteri Meskipun itu terkait Apalagi kalau tidak terkait Kan makin Kebingungan kita Ini gimana ini Siapa Menyampaikan Apa Kan Itu persoalan Yang terjadi Di negeri ini Padahal katanya Tokoh Pakar Praktisi Komunikasi itu Sangat banyak Kenapa itu Tidak Tidak diberikan Ruang Untuk memberikan Masukan-masukan Kalau sudah Kenapa Masih seperti ini Masih simpang siur Maka dengan Adanya informasi Dari Aliansi dokter Dunia Kemudian Ini membuat Kebingungan Masyarakat kita Atau kita Dengar dari Para penguasa Di negeri ini Yang terjadikan Malah Gertakan Ancaman Pertanyaan Dengan nada Membentak Itu dari Yang kita dengar Dari Ibu Mega Kemarin Milenial ini Kontribusinya Apa Buat negeri ini Bisanya Cuma demo Bisanya Cuma merusak Saya kira ini Membuat Kondisi Rakyat Yang sedang Terganggu Kondisi Psikologis Rakyat Yang sedang Terganggu Semakin Terganggu Dan para penguasa Negeri ini Harusnya Ayolah Bersikap Bersikap Dewasa Bersikap Matang Mencoba Memaklumi Gejolak Yang terjadi Di bawah Mencoba Memberikan Kenyamanan Psikologis Pada rakyatnya Bukan Bukan malah Membentak Bukan malah Menegaskan Kalau kata pemerintah Hoks Ya Hoks Aduh Rakyat Yang mungkin Pintar hari ini Kok dibeginiin Sama penguasa Janganlah Ayolah Bersikap Lebih Dewasa Ayolah Bersikap Seolah Bahwa Anda itu Memang adalah Pengelola Negeri ini Maka Pemerintah Harusnya Memang Diganti Kalau pemerintah Kan kerjanya Memberikan Perintah Pengayong Ayo Pengayong Negeri ini Jadilah Pengayong Negeri ini Redakan Kegaduhan Yang terjadi Di bawah Bukan Menjadi Sumber Kegaduhan Prof. Henry Subiakto Staff Ahli Keminfo Yang Harusnya Jelas-jelas Kalau Staff Ahli Dia Ahli Komunikasi Malah Memberikan Pernyataan Pernyataan Yang Semakin Membuat Gaduh Di Twitternya Malah Menyerang Perdizone Padahal Ketika Di OSI Seperti Tidak Berdaya Nah ini Kontradiksi Dengan Apa yang Disandangnya Guru Besar Profesor Staff Ahli Keminfo Tapi kok Yang ditunjukkannya Tidak seperti Staff Ahli Tidak seperti Guru Besar Tidak seperti Seorang Profesor Maka kita Menjadi Malum Ketika Rokigirung Bilangnya Dia itu Kompresor Jangan Jangan Dijauhilah Rakyat Jangan Dijauhilah Jangan Dimusuhilah Orang-orang Yang berbeda Pendapat Rangkul Keahlian Pak Jokowi Munculkan Lagi Bagaimana Keberhasilan Pak Jokowi Merangkul Para pedagang Di pasar Waktu di Solo Bagaimana Kehebatan Pak Jokowi Merangkul Prabowo Subianto Bagaimana Kecerdikan Pak Jokowi Merangkul Hampir Semua Partai Menjadi Pendukung Pemerintah Sekalian Rakyatnya Rangkul Orang-orang Yang kritisnya Rangkul Maka Kemudian Pola Gerak Negeri Ini Dalam Berjuang Mengembalikan Kesejahteraan Rakyatnya Akan Jauh Lebih Efektif Insyaallah